Halo sebelumnya, selamat datang kembali dengan Judy. Bukanlah Masri, tapi kita ketemu dari Yugi Rusnya saya. Dan di video kali ini, Judy bakal coba bahas tentang deck-nya Gouki. Di sini Judy bakal pake deck Gouki yang lumayan pure. Jadi ini bukan deck meta ya, deck yang masih fun lah atau casual. Jadi nanti kemungkinan Judy juga bakal ngelawan deck-deck yang gak terlalu imba-imba amat gitu ya. Tapi kalau kita nanti ketemu sama meta, ya it's okay. Yang pasti di sini Judy bakal cobain lawan deck yang random. Jadi kita langsung liat aja ya, gimana Gouki melawan deck-deck jaman sekarang. Ini kita dapet lawannya sekarang. Oke, kalah, so it. Nice, dapet kelihatan kedua. Oke, dan di sini menggunakan Master Rule 5. Oke, kita coba saja ya Gouki di Master Rule 5. Apakah sampah atau tidak. Dan ini deck-nya sekali lagi, bukan deck yang meta ya. Masih for fun, dan dia menggunakan apa tuh ada danger. Dia masih draw deck Orchus. Ternyata Orchus di Master Rule 5. Mungkin dia juga coba ngetes apakah di Master Rule 5 Orchus masih jalan. Harusnya sih lumayan lah ya. Jadi dia tetap memanggil banyak danger. Supo didiscard dong. Supo terdiscard ya, karena Cupacabra. Harp Horror dipanggil dan dia bisa panggil Galatea. Atau mungkin dia bisa panggil Curious. Dan disconnect. Oke, kita coba lagi. Oke, bener-bener tidak disconnect lagi. Waduh, kita going second aja. Kita coba apakah kita bisa ngobrak-ngobrak. Oke, mantap sekali kita punya Suprex. Ada Blue Mountain Butter Spy juga. Ada Jump Forward. Nice. Dan kita punya Infinite Impermanence. Untuk bisa menahan efek monster lawan sebiji. Kita bisa nahan combo. Tapi kita lihat dulu apakah yang akan dilakukan. Masih berpikir sepertinya ya. Dan ini masih pake master law 4. Jadi belum pake master law yang terbaru. Seperti tadi. Dia set 2 kartu. 1 monster dan 1 trap. Hanya itu saja. Oke, kita coba special summon. Dan disini jadi bakal langsung saja normal summon. Goki Suprex. Oke. Coba sebentar ya. Jadi mau coba cek dulu. Disini ada Goki Giant Ogre. Ada Master Ogre. Oke. Kita coba special summon saja. Isolde. Suprex aktif. Isolde juga aktif. Kadar respon. Oke. Kita coakin aja. Tadi Yudi lupa pake si Blue Mountain ya. Harusnya tadi dipake. Untuk bisa kepanggil ya lumayan. Untuk bisa di tribute. Biar bisa nyerang 2 kali. Tapi ya gak apa-apa lah. Sudah terlanjur. Oke, dia sedang memilih dulu 3 monster warrior. Kita lihat apakah saja yang dia pilih. Oke. Kita okekan dulu saja. Dan disini Yudi bakal search headbutt. Dan dari Isolde. Yudi bakal search Goki yang gak akan Yudi panggil. Sepertinya Yudi bakal search ini saja ya. Berskorpio. Dan Isolde bakal dipake. Kita bakal kirimkan ini. Special summon Octostretch. Oke. Dan Headbutt. Bisa Yudi panggil. Special summon. Dan disini Yudi bisa panggil Jet Ogre. Oke. Dan Octostretch aktif. Headbutt aktif. Kita pake dua-duanya. Dan kita search Rematch dan juga Finisher. Oke. Dan kayaknya disini Yudi tidak bisa mengakhiri di giliran ini ya. Jadi Yudi bakal langsung panggil aja. Pake Rematch. Dua monster Goki. Yang mana aja lah ya. Oke. Kita bakal panggil. Satu. Dua. Lalu disini Yudi bakal langsung panggil saja. Goki. De Giant Ogre. Oke. Kita perbanyak damage saja dulu. Ace. Dan disini. Yudi bakal langsung pake aja. Goki Finisher. Target disini. De Chain. Biar nambah lagi attacknya. Lalu tinggi ya. 8500. Gak usah jadi equip kali ya. Dan langsung kita battle face saja. Oh. GG. Bye. Oh. Oke. Oke. Jadi ternyata one turn kill. Ternyata dia pake monster yang defense nya 0. Kita coba sekali lagi. Oke. Kita dapat lawan kedua. Wah. Tuh. Kalah switch sekarang. Kita lihat. Going second lagi. Mantap. Oh. Tapi sayangnya kita hanya punya suplex. Berarti sayangnya kita akan menggunakan. Belum mountain battle spire. Untuk bisa dipanggil. Jadi kita dapat dua monster. Oh. Astaga. Dia ada longfire blossom. Langsung kita sikat saja pake S blossom. Tidak ada respon. Sepertinya tidak akan sulit ini. Oke. Dan kita tidak punya turn twist. It's okay. Kita bakal pake saja si suplex ini. Kita panggil. Disini saja. Dan efek dari water spray aktif. Special summon. Oke. Nice. Dan disini jadi bakal panggil saja. Issolde. Oke. Good. Dan suplex aktif. Issolde juga aktif. Oke. Kita coba seperti ini saja. Apakah ada respon? Oke. Ternyata ada failer. Di failer ternyata. Issolde punya kita. Sayang sekali ya. Cuma ya sudah lah. Oh kita bisa pake call by the grave. Lupa juga punya call by the grave. Kita banish saja efek failure. Untuk terbanish. Untuk bisa di negate efeknya. Dan dia menggunakan deck aroma. Ternyata. Dia bakal menambahkan satu monster aroma dari deck di tangan. Kita lihat. Yang di search adalah jasmine. That's okay. Dan disini untuk si suplex. Seperti biasa. Jadi bakal search headbutt. Jadi kombonya sebenarnya gak. Coba dia dengan deck gokey jaman dulu. Coba dia disini. Kita gak akan extra link. Atau semacamnya. Jadi ya. Kalau dari segi kombo. Memang gak terlalu sulit. Jadi gak perlu belajar kombo yang gimana-gimana lagi. Ya tapi lebih. Enak lah ya. Oke dia pake himit wins. Nambah 500. 12 amat. Auto stretch kita bakal panggil. Dan disini dia bakal pake headbutt. Ini pinggir. Special summon. Kita bakal manggil link 2 disini. Kita panggil apa aja juga sebenarnya gak masalah. Jadi mau manggil Phoenix juga sebenarnya gak ada masalah. Tapi kita panggil aja jet ogre lagi. Disini efek kedua monster ini akan aktif. Atau stretch dan headbutt. Nah tapi sepertinya disini jadi tidak akan menggunakan finisher ya. Tapi gak apa. Kita coba search rematch. Dan. Satu lagi yang jadi search adalah. Suprex. Oke. Dan disini jadi bakal pake saja. Goki Rematch. Kita bakal special summon 2 monster Goki. Yang mana aja gak masalah. Karena kita sudah pake efek keduanya. Nah biar galak. Kita bakal panggil saja. Ini dia. Borel. Sword Dragon. Ihi. Oke. Dan. Disini. Ini 9. Oh tapi damage nya kurang ya. Kita bakal panggil dulu. Pake instant fusion. Kita akan memanggil Regen. Nah Regen ini gak bisa nyerang sih ya. Tapi gak terlalu masalah. Kalau di equip juga cuma nambah 300 ya. Cuma gak apa lah. Kita serang aja. Kita serang. Is all day. Kita cuek dulu. 200. Kita serang lagi. Oh tapi tadi gak 8 ribu ya. Jadi ini masih orang juga ternyata. Abis kita serang. Kita pake efek dari Voice of Dragon. Kita jadikan defense. Dan nyerang sekali lagi. Jadi seperti itu kira-kira cara penggunaan dari deck Goki ini. Gak jauh berbeda dengan penggunaan deck sebelumnya. Tapi memang dari endboard nya agak berbeda. Buat yang penasaran dengan decknya seperti apa. Langsung aja kita lihat. Oke jadi inilah deck yang juga digunakan. Ada 1 Goki Risk Scorpio. Ada 3 Goki Suprex. Ada 3 Blue Mountain Butter Spy. Ini adalah salah satu kartu yang buat material dari Isolde ya. Terus ada 3 Goki Twist Cobra. Ada 3 Jump Forward. Ini juga salah satu Turbo Warrior untuk menggir Isolde. Ada 3 S-Blasm Angel Spring. 2 Goki Headbutt. 2 Goki Octostretch. 3 Instant Fusion. 1 Rageki. 1 Reinforcement of the Army. 2 Goki Finisher. Ada 2 Goki Rematch. 3 Cold Bear Grave. 3 Twin Twister. Ada 1 Divine Sword Phoenix Blade. Ada 1 Autonomous Action Unit. Dan 3 Infinite Impermanence. Untuk extra deck ada 1 Invoke Regin. 1 Thousand Ice Restrict. Ada 1 Born North Dragon. 1 Goki The Giant Ogre. 1 Boss Fort Dragon. 2 Goki The Master Ogre. Ada 1 Goki The Blade Ogre. 1 Nightmare Unicorn. 2 Goki Jet Ogre. 1 Nightmare Phoenix. Ada 2 Isolde. 2 Tales of the Mobile Lights. Dan juga ada 1 Goki Cerberu. Sebenarnya ini Yudi pakai bandlist kayangan. Soalnya si Goki Finisher ini bisa bisa lihat. itu masih OCG ya. Kita lihat. Goki Finisher. Nah itu masih OCG ya. Jadi silahkan diganti aja di OCG. Dan kayak Phoenix Blade silahkan diganti dengan equip line-nya. Karena nggak terlalu butuh-butuh amat sih ya. Yang namanya Phoenix Blade. Karena kita tidak menggunakannya untuk sebagai cause. Dan untuk S-Blasam silahkan diganti 1 dengan kartu line-nya. Misal seperti Ghost Ogre. Atau misal Effect Failure. Oke. Jadi seperti itu ya. Nggak terlalu masalah ya. Yudi pakai deck seperti ini. Jadi tinggal diganti sedikit aja. Karena tidak terlalu merubah si permainannya. Karena disini memang kunci utamanya adalah si Isolde. Kalau disini ya. Tapi Sobatul juga bisa pakai deck ini tanpa Isolde. Jadi kalau misal di tangan itu kartunya oke banget. Contohnya kayak Sobatul itu punya Suprex. Terus misal kayak punya monster lain gitu ya. Monster Goki yang lain. Terus misal juga punya Headbutt. Nah itu Sobatul bisa manggil monster Goki link 4. Tanpa melalui Isolde. Dan bahkan Sobatul bisa menggunakan yang namanya Goki di Blade Ogre. Tinggal panggil aja. Nanti Sobatul bakal dapet 1 mouse lagi nganggur. Dan tinggal dikorbanin. Untuk bisa nyerang 2 kali semonsternya. Jadi kalau misal ditambah dengan si Goki Finisher. Ini attacknya minimal bakal jadi 6400. Dan bisa nyerang 2 kali plus piercing damage. Nah itu berarti kan bakal 1 turn kill ya. Atau juga Sobatul kalau misal lawan itu menggunakan banyak monster. Silahkan menggunakan Goki The Master Ogre. Nah untuk kartu-kartu lainnya. Sebelum itu juga bisa menggunakan. Kayak tadi ya handwrap. Atau misal beberapa monster Goki lain. Misal search lain seperti Birhak. Atau misal kayak Kos gitu ya. Kayak Monsult atau kayak Tech Partner. Biar di-search pake Isolde. Dan bisa dikirimkan oleh Headbutt. Untuk menggunakan si Headbutt ini. Jadi bisa di Special Summon. Atau kalau misal sebelum itu gak yakin bakal going second terus. Misal pengen aman di going first. Juga bisa menggunakan si Armageddon Knight. Ditambah dengan Abyss Dweller. Jadi minimal ada satu stunner disini Abyss Dweller. Dan kalau pake Armageddon Knight tentunya silahkan bawa equip spell lebih ya. Silahkan bawa apapun. Gak terlalu ngefek sih di deck yang satu ini. Kalau kartu apa aja yang kurangin ya paling kayak kurangin handwrap dikit gitu ya. Dan karena ini adalah deck yang lebih oke kalau going second. Silahkan juga bawa kartu-kartu going second. Seperti contohnya ini. Jadi buat Tune Booster. Atau misal bawa kayak. Ini ya main control. Buat nyolik monster lawan. Atau juga bisa pake. Nah Dark Lurer No More. Nah ini oke banget ya kalau misal. Lawan itu punya banyak sekali monster. Yang punya segundang negator. Tinggal pake Dark Lurer No More. Panggil Goki The Master Ogre. Tambahin Finisher. Nah itu serang semua monster lawan. Itu dijamin bakal one turn kill. Oke jadi seperti itulah deck yang jadi gunakan tadi. Untuk Goki yang hampir pure ini. Berbeda dengan Goki di tahun-tahun sebelumnya ya. Yang jadi lebih kepada Goki Nightmare. Karena sekarang kartu-kartunya sudah tidak bisa dipake. Jadi silahkan aja pake Goki seperti ini. Ini bukan deck meta. For fun aja. Dan buat sebulis yang pengen cobain decknya. Silahkan langsung aja klik link di bawah ini. Di deskripsi di bawah ini. Disitu Yudi sudah sediakan link untuk download dari deck yang satu ini. Oke. Nanti mungkin Yudi bakal coba share lagi deck-deck lainnya. Entah yang fun atau mungkin yang kompetitif. Jadi jangan lupa subscribe. Untuk terus mendapatkan update terbaru dari Yu-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi. Sub indo by broth3rmax